Kita beralih ke kabar lain, pebersa dua kasus kecelakaan yang melibatkan rombongan motor gede terjadi pada akhir pekan lalu di Ciamis dan Tasik Melayu, Jawa Barat. Kedua korban mengalami luka-luka, bahkan salah satu korban kakinya nyaris putus dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu polisi hingga kini belum menetapkan status tersangka terhadap pelaku kecelakaan motor gede dengan motor metik di Ciamis meski sudah menyerahkan diri. Beginilah kondisi Guswati pasca tertabrak rombongan motor sport di jalur pantai selatan, tepatnya di Jalan Raya Cikalong, Kampung Cipangasih, Desa Kalapagenep, Kabupaten Tasik Melayu, Jawa Barat, Minggu Siang. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian kaki dan kepala, bahkan kakinya nyaris putus. Sebelum kejadian, korban yang mengendari sepeda motor metik berniat hendak berbelok ke kanan. Namun, dari arah yang sama datang rombongan motor sport menabrak korban hingga mengalami luka. Meski korban sudah menyalakan lampu sen, kecelakaan tak bisa terhindarkan karena diduga rombongan motor sport tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan informasi warga, rombongan motor sport itu berbarengan dengan rangkaian rombongan motor gede usai menghadiri event di pantai Pangandaran. Saya mudah-mudahan di cepat-cebut lagi, motor yang ditabrak itu juga hancur. Ya, baik, bagus lagi gitu. Dari penabrak sudah ada etikannya, Pak? Alhamdulillah, ada, udah menjawab. Udah ketemu ya? Udah, enggak, enggak lari. Kayak ngamarin orang sorong, katanya orang Cia Risma lari kan? Sekarang makanya bilang. Dudung berharap istrinya bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Selain itu, ia berharap penabrak bisa mengganti kerusakan sepeda motor istrinya yang hancur. Pelaku penabrak korban kooperatif dan bertanggung jawab menjamin semua biaya pengobatan. Sementara pasca kecelakaan motor gede dengan motor metik di Ciamis, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Meski pelaku sudah menyerahkan diri, namun belum ditetapkan sebagai tersangka lantaran masih menunggu gelar perkara. Sementara itu, korban Yayat Riyadul Hidayat, Santri Miftahul Huda Al-Abidin, kondisinya mulai membaik dan masih dalam perawatan di rumah sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Pihak penyelenggara 50 tahun Golden Memorial Wing Day, HDCI, telah menjenguk santri korban tabrak lari di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Meski pelaku sudah terungkap bukan anggota HDCI, tetapi pihak penyelenggara menegaskan tetap akan bertanggung jawab. Dari Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait kecelakaan tersebut, sudah bersama kami ada Bapak Dudung Abdullah, suami dari korban. Selamat pagi Pak Dudung. Selamat pagi, teh terima sehat, teh. Alhamdulillah Pak Dudung bagaimana kondisi istri Pak, apakah sudah membaik? Ya mudah-mudahan doanya aja, lekas sembuh, sudah dioperasi kemarin, waktu duhur. Mohon doa dari semuanya, dari seluruh rakyat Indonesia, asalnya sehat, menjadi sehat kembali segera gitu, mungkin teh terima. Ya, Pak kondisi istri saat ini apakah betul kakinya nyaris putus, bisa tidak Pak ini kondisinya kembali seperti semula? Mudah-mudahan karena lagi diwesahin sama pakarnya, sama dokter-dokter yang ada di rumah sakit Kukarjo. Dan insya Allah kami menepis, tidak ada amputasi ya. Mudah-mudahan tidak ada dan kami usahakan karena yang menyembuhkan Allah SWT. Insya Allah menepis, tidak ada amputasi sekali lagi. Itu karena beredar di luar katanya diamputasi. Tidak ya, insya Allah tidak akan diamputasi dan tidak akan diizinkan. Itu teh terima. Baik, untuk pengobatannya selama satu pekan ini, kemudian untuk kondisi kerusakan dari motor. Apakah dari pelaku ini sudah melakukan pertanggung jawaban Pak, kepada bapak dan juga istri? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah sebagian masuk dan kooperatif teh terima, Alhamdulillah. Jadi dari Pak Dudung dan istri sudah ikhlas menerima dan juga komunikasi dengan baik dengan pelaku penabrakan? Ya, bagaimana? Ini kalau masalah musibah kan tidak bisa dipungkiri ya. Pengennya tidak ada kejadian ini. Tapi mohonlah, ke depannya mah, motor gede atau motor sport tidak seugal-ugalan menjalankan. Karena itu daerah masih orang-orang kampung, pinggir laut memang katanya itu jalan Nusantara, jalan provinsi, jalan nasional. Tapi karena banyak warga masih belum paham cara berlalu lintas, memohon kepada pengguna jalan seluruhnya di Indonesia ini. Supaya tertib, jangan terlalu ugal-ugal itu supaya tidak ada korban-korban berikutnya lagi. Itu teh berima. Lalu Pak, untuk kondisi psikis ataupun mental dari ibu yang menjadi korban, waktu di awal kaget tidak Pak dengan kecelakaan tersebut atau melihat kondisi kakinya? Dan sekarang apakah sudah membaik kondisi mentalnya Pak? Alhamdulillah, ingat ya. Tidak lupa, istri saya itu dari awal, saya beri support terus. Karena kebetulan saya alumni dari Pestantren KIAJet Mestopak, Singaparnatasi. Alhamdulillah, saya terus ingat kepada Allah yang menyembuhkan. Salawat, doa, doa, jangan putus. Sesungguhnya Allah bersama kita. Karena ini sudah terjadi ya, teh Prima. Jadi saya kasih motivasi kayak gitu. Dan mudah-mudahan dengan sudah dioperasinya dan dipasang pen itu ya, dengan mungku yang sangat ya bagus itu, tidak ada, tidak ada apa, tidak ada kelainan ya ke depannya. Mudah-mudahan normal seperti semula. Itu teh Prima. Dan kondisi kesehatan ya? Dan mohon teh Prima, barangkali dari Sipiwan bisa mendorong supaya dapat asuransi dari jasara harja. Bagaimana caranya supaya ya ini korban merasa diakui atau merasa terpenuhi keadihannya. Itu barangkali teh Prima. Kalau dari Sat Lantas, dari Polsek atau Polres Tempat yang di lokasi kejadian ini, apakah ada informasi, Pak, mengenai jasara harja dan asuransinya? Ya, Pak, waktu itu saya fokus ke korban teh ya, karena perjalanan ke rumah sakit sangat jauh, ditambah jalannya sangat rusak. Saat kalah di perjalanan korban itu menjerit-jerit terus, karena jalannya rusak dan jauh. Jadi, saya kurang begitu paham waktu itu yang jelas, dari pihak Polsek sudah memediasi teh Prima ya. Ada waktu itu di TKP. Itu barangkali. Oke, dari pihak Polsek ini mediasinya ke pelaku atau ke pihak jasara harja juga, Pak? Kayaknya kalau ke jasara harja, belum kedengaran ini teh Prima ya. Waktu itu memediasi antara pelaku dan korban waktu itu ya. Itu barangkali saya langsung berangkat ke rumah sakit dan jauh jaraknya. Jadi, kurang tahu betul itu. Cuma sekarang harapan ini karena sudah tanggung viral, ya mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang positif ya, untuk korban khususnya teh Prima. Itu barangkali. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Sudah mau berbagi dengan kami TV One, kami doakan yang terbaik dan kesehatan kembali untuk ibu istri tercinta. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi. Sama-sama, teh Prima. Mudah-mudahan doanya dari Sama Amin. Terima kasih kembali.